Intro Dalam rangka pembukaan Tanwir 2 Nasyiatul Aisyah dengan tema Gerakan Keluarga Muda Tangguh untuk Kesejahteraan Bangsa acara ini digelar di Hotel Suwana Dwi Pakota Palembang acara yang berlangsung mulai tanggal 8 November sampai 10 November 2019 acara ini dibuka Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan turut dihadiri oleh Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel Dalam sambutannya Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Rosyidin Hasan berterima kasih karena telah memilih Sumsel sebagai tuan rumah acara Tanwir 2 bahwa pemerintah sudah menganggarkan dana untuk kegiatan Muhammadiyah di Sumsel tahun 2020 sebagai komitmen Gubernur Sumatera Selatan membangun keagamaan di wilayah Sumsel Terima kasih kepada kesehatan Malaysia pusat yang sudah memilih Provinsi Sumatera Selatan menjadi tempat untuk bersama-sama selatuh obli dalam satu rangkaian yang suruh luar biasa yang salah satu diantaranya insya Allah di tahun 2020 Pak Romli keupati sudah menganggarkan sampai 750 juta untuk kegiatan Muhammadiyah di Sumatera Selatan dari paling tidak sebagai bagian komitmen keagamaan Bapak Kudulur dan maka membangun keagamaan di Provinsi Sumatera Selatan Ia menambahkan harapannya agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan tujuan mulia acara ini dapat disampaikan dengan baik karena Nasyatul Aisyah sangat memberikan pengaruh dan pemikiran Islam yang maju yang juga memberikan pencerahan bagi kaum muda terutama perempuan muda yang mendorong pemuda menjadi perintis, pelapor, para ahli fikih, dan ahli organisasi Tim Liputan Sriwijaya TV